terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Saiful Islam kebetulan ngawal beliau Bapak dari pengadilan agama Bontobosoh yang pertama sebenarnya ini bagi saya pribadi ini musibah bagi Nahdlatul ulama karena betul kebetulan yang kalau saya lihat komentarnya di Gus Romail Keimat juga terus yang dari Jawa Tengah juga itu Kefuad jadi yang rame ini kaum Nahdiin kan jadi bukan kaum yang lain jadi ini musibah terpecebelah jadi saya berharap diskusi seperti ini ini tidak juga berlanjut disini tapi kebetulan jenengan dekat sama Gus Yahya ketua BPNU mungkin ini diangkat di kelas PB Gus nanti bisa didiskusikan gimana karena bagi kami kami sudah di doktrin orang tua kami tidak penting nasab siapapun orang itu ketika dia berilmu dan berahlak mulia siapapun maka kita harus menghormati menakdimi beliau kan begitu jadi saya berharap diskusi ini berlanjut jangan cuma diskusi liar mungkin ya maaf saya bilang diskusi liar karena disini naat kemarin kan turun ke Al-Kodiri ini banyak menimbulkan perpecahan terutama di Komunahdiin saya berharap ini di forum resmi terutama di kelas PBNU entah saya enggak tahu Bani Alawin ini benar apa enggak kalau Wali Songo saya yakin kan gitu karena saya dari Madura mungkin itu saja karena Alawin saya enggak tahu kan bukan dari Yaman kan bukan Indonesia kan gitu mungkin itu saja dari saya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tadi Gus Rumel ini cari perwakilan naat enggak muncul-muncul ya ternyata akhirnya muncul juga jangan-jangan harus diselesaikan jam 4 biar selesai keluar semua ini tadi ada yang mau nanya silahkan saya monggo depan Mas Nge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama khairus sultan Najibullah untuk pertanyaan kali ini saya sampaikan untuk Gus Rumel seraku narasumber pada siang hari ini pertanyaannya bagaimana pendapat Gus Rumel tentang autentik dari jalur tes DNA karena yang tahu saya tahu tes DNA itu adalah molekul yang mengkode sifat genetik organisme dari seseorang jadi penelitian yang saya tahu dari Aris Munandar dalam tulisannya di audio Indonesia itu mengatakan bahwa penelitian dari jalur sedina Ali yang mana sama dengan nasabnya dengan Rasulullah dari jalur Abdul Muttalib yang mana kode genetiknya yaitu FHG FGC 150 500 kalau enggak salah ya begitu juga penelitian yang berlanjut kepada Sedina Hasan dan Sedina Hussein yang dari Sedina Hasan itu DYS kalau enggak salah begitu juga dengan Sedina Hasan yang FGC jadi yang saya pertanyakan kali ini yang mana ramai di halayak ramai itu tentang untuk autentikasi di dunia sosial media itu yang banyak dipertanyakan tentang tes DNA karena dilihat dari kanal YouTube juga ada Habib Rizik sana mengatakan bahwa kalau memang tahu tes DNA begitu pun ramai dengan juga Najwa Sihab yang di tes DNA tapi itu katanya masih ada gen Arabnya sedikit gitu katanya karena menurut Najwa Sihab karena memang kakek buyutnya itu berpindah-pindah dari Yaman dari pedagang gitu dan intinya bagaimana pendapat Gus Rumel Abbas ini mengenai tes DNA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya jawab dulu ya biar selesai biar tuntas ini Gus tentang tes DNA kalau misal Oh banyak jadi ditampung dulu ya saya ingetkan nanti saya ingetkan silahkan nambah yang perempuan perwakilan ini dari tadi belum ada silahkan Mbak Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan saya adalah bagaimana Gus Rumel menanggapi kitab-kitab yang menganggap bahwa nasab-nasab sadap Ba'alawi itu terputus contohnya adalah kitab Tahzibul Ansop Wa Nihayatul Alqab Terima kasih Satu lagi Itu belakang tadi kayaknya sudah pesan Gus takrim itu ya Munggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Perkenalkan saya Muhammad Kamil Mungkin pertanyaan saya agak nyambung dengan pertanyaan teman saya tadi Disini kami ingin menanyakan metode autentikasi apakah yang Gus Rumel pakai di dalam mengidentifikasi gen Azmat Khan Karena saya dengar Gus Rumel pernah membatalkan gen dari pesantren Genggung apakah itu benar saya meminta kladifikasi disini Dan yang kedua apakah gen Alawiyin atau Ba'alawi itu sudah terbukti kevasihannya sekian terima kasih Satu lagi Agak maju Ustaz Basit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja terima kasih atas waktunya yang pertama yang ingin saya tanyakan ke pematerai Gus Rumel Yang pertama tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa Gus Rumel ini aslinya bernama Gus Rumli Abbas Tetapi Ada sedikit saya pernah lihat di FB dan sebagainya bahkan di YouTube Bahwa Gus Rumel ini katanya masih habaib Kalau memang betul Dugaan yang katanya Gus Rumel ini masih habaib Berapa namanya Kalau tidak keliru Asegaf Jadi Sedikit saya Tidak yakin bahwa Gus Rumel ini ketika mengadakan penelitian benar-benar ada di tengah-tengah Benar-benar bisa dikatakan benar-benar otentik tidak bisa Kenapa? Karena beliau kalau memang benar ada di kalangan habaib yang pertama Yang kedua Ketika viral mengenai nasab Baalawi ternyata ini ketika ditinjau dari hal-hal yang ada di YouTube Pertingkaian antara dua orang awalnya ini Yang pertama yaitu Habib Bahar dan Keimat Yang saya tanyakan Pernyataan Habib Bahar ini Mana dulu dari penelitian Gus Imad Kalau memang lebih dulu Gus Imad Mungkin ada tidak terimanya Gus Bahar Lalu Gus Bahar Habib Bahar menyatakan seperti itu Atau sebaliknya Ketika Habib Bahar menyatakan Nasab Walisong terputus Maka Gus Imad tidak rela Maka mengadakan penelitian Jadi yang saya tanyakan Mana yang lebih dulu Takut-takut ini sama dengan Gus Rumel Karena yang dibantai sekarang ini bisa dikatakan nasab Baalawi Maka Gus Rumel memilih mencari keautentikan nasab Baalawi Kenapa kok tidak mencari nasab keautentikan Walisongo Yang sementara khususnya di Indonesia sudah menyatakan valid Yang kedua Kedua apa ketiga ini sudah Sebenarnya agak ada kesamaan dengan pertanyaan yang tadi Bagaimana pendapat Gus Rumel tentang tes DNA Tapi yang terakhir ini yang saya menarik dan Apa namanya sangat-sangat menunggu pendapat Gus Rumel Ketika viral mengenai nasab Baalawi dan nasab para Walisongo yang diputuskan ini Apakah memang ada kaitannya dengan Pilpres 2024 Mungkin itu Kenapa? Karena diantara salah satu Pilpres ada yang dari Arab Mungkin itu Ini butuh juga penjelasan Gus Rumel Mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sekedar mengingatkan Gus pertanyaannya ini Pertama tentang DNA Atau barangkali Gus Rumel juga Bisa mengeluarkan hasil tes DNA Kita mau daftar juga Gus Asal murah ya Kalau harus ke Amerika ya kita angkat tangan ya Kemudian bagaimana tentang kitab yang menafikan tentang nasab Baalawi Yakni kitab Kahdi Bulansab Kemudian Ini rumor yang dilontarkan oleh penanya bahwa Gus Rumel ini pernah membatalkan nasab salah satu tokoh di Atmat Khan Begitu ya Kemudian berikutnya Ini Jangan-jangan Gus Rumel ini intelijennya Baalawi begitu ya Yang bermarga asegaf Sehingga netralitasnya juga dipertanyakan Karena setiap langkah upaya-upaya akademik Itu kan tidak berangkat dari ruang kosong Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi Apakah karena fanatik Karena anti Atau karena memang satu klan Atau juga jangan-jangan yang terakhir Ini ada pesanan politik di menjelang 2024 ini Dan kemudian lebih dulu mana sih Antara Kiai Imaduddin dengan Habib Bahar ini Pernyataannya ini Atau jangan-jangan dua-duanya bareng saling merespon Begitu Gus kira-kira Moga Siap Soal tes DNA Saya itu tidak punya kredensi soal tes DNA Dan siapapun yang bicara soal DNA yang beredar di Youtube Saya jamin tidak ada yang punya kredensi tentang DNA Maksudnya tidak punya kesarjanaan Untuk bicara tentang DNA itu enggak ada Saya pun enggak punya Tapi saya bisa enggak membaca haplogroup? Saya bisa Karena saya punya kredensi Paling tidak itu diploma tentang statistik Tentang yang tadi Asmat Khorn Bukan saya yang membatalkan Saya cuma membaca haplogroupnya saja Jadi kan bisa statistik Yang tanya tadi mana? Bisa statistik? Enggak bisa Ada yang bisa statistik? Tapi enggak ngacong Gini haplogroup itu ada dua Anda mengaksesnya di dua hal Waifull Y-F-U-L-L.com Sama Family 3DNA Itu ada proyek Ada proyek Baalawi Ada Ahasani Ada yang ketahuan Akhirnya beberapa haplogroupnya Itu kan beliau sendiri yang mendeklarasikan Bukan saya itu yang membatalkan Akhirnya haplogroupnya itu enggak nyambung Sikap saya terhadap tes DNA seperti apa? Nah setelah saya membaca dengan sangat dalam Semua haplogroup di Waifull Sama di Family 3DNA Saya menilai kalau Iktimalnya terlalu banyak Daripada ini makto Ini bisa sangat sahih itu enggak bisa Karena jika jendengan itu ngetes Banyak outlier-outlier Yang seharusnya dia keluarga Tapi ternyata haplogroupnya itu di luar Dari klan di sana Ada yang seharusnya tidak dari sana Tidak masuk klan itu Tapi ternyata masuk di sana Bahwa perkataan Yordania Udah tes DNA Saya nanya ke Kesultanan lah Mungkin staffnya sana bisa disebut Enggak ada yang tes DNA itu Dan satu lagi yang paling penting Anda itu bisa mengaku asegah Hasani, Hussaini Di Family 3DNA Dan tidak ada bugatan di sana Self-assessment saja Anda bisa mengaku sebagai keturunan jengiskan Keturunan sunan giri Keturunan siapa Pusunan kali juga Ngaku di sana itu boleh Dan haplogroupnya tetap keluar Dan bisa direduksi Sampai ke atas-keatasnya Saya belum bisa mempercayai Tes DNA itu sebagai tools biologis Yang bisa dipakai Untuk mendeteksi 1500 ke atas Tapi untuk 5-6 generasi Bisa Dan dari sana saya udah tes DNA Jauh sebelum ada Kiai Imad Dan dari sana saya punya relatif Di deket-deket sini ternyata Relatif apa Saudara-saudara Dari tes DNA Dari 5 generasi ke atas Itu saya bisa ketahui Karena haplogroupnya Itu orang yang punya akun Bisa dikirimi email Bisa dikontak Nah Pertanyaan selanjutnya Kitab-kitab yang membatalkan Mbak Alawi Tadzibul Ansap Itu bukan Ansop Tapi Sin itu Ansap Itu kitab dikarang oleh Al Ubaidili Yang wafat sekitar 435 Itu tidak membatalkan Hanya tidak menyebut Saya tuh bingung Memberikan penjelasan Ketika tidak disebutkan Terus dimaknai Dimafhum Sebagai ini tidak ada Itu saya agak bingung Harus dengan pahami dulu ya Dulu itu tidak ada Duk Capil Tidak ada pengadilan Tidak ada catatan administrasi Tidak ada KTP Anda cek di Tadzibul Ansap Keturunannya Ahmad Al-Muhajir Bukan nih Ahmad Al-Muhajir Berarti Isa Arumi Itu ada 28 saja yang disebut Mungkinkah seseorang Yang memiliki istri Lebih dari 4 Karena ada yang meninggal Punya anak cuma 28 Metok 28 Ada yang buka kitabnya Saya ingat betul itu Isa Arumi di Tadzibul Ansap Itu cuma ditulis itu 28 Kalau cabangnya ditulis itu 32 Gimana itu bisa disebut Kitab yang Ihatoh itu bagaimana Yang muhid itu bagaimana Yang menuliskan semua data Administrasi itu bagaimana Al-Majdi juga sama Keturunannya Isa Arumi Dituliskan Mentok itu 42 42 Keturunannya ya Keturunannya maksudnya Sample Jadi dulu kan pakai metode musajar Jadi misal Gus Umar Diantara keturunannya Gus Umar Adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar Makanya kita bisa tahu Gus Umar punya anak bernama Ahmad Tapi dari cucunya Itu metode musajar namanya Lawan kata dari musajar apa? Wah saya itu kecewa kalau Pro Kya Ima tadi gak ngerti metode nasab itu Lawan metode musajar itu apa kira-kira? Ada yang Pro Kya Ima tapi mengetahui tentang itu? Mabsut namanya Mabsut itu Fulan punya anak A, B, C, D A punya anak E, F, G, H Itu pakai mabsut Kalau musajar itu Fulan punya anak Dari Fa'akibuhu Diantara keturunan dari Gus Umar Adalah Fulan bin Fulan bin Fulan Bin Ahmad bin Umar Itu pakai musajar Kalau metode mabsut atau membahasat Gus Umar punya anak 4 Ali, Umar, Fulan Fulan punya anak 3 Itu pakai mabsut Nah kenapa saya tidak mempercayai Asajir al-Baroka Cek manuskripnya yang dimiliki oleh Asajir al-Baroka Jika benar itu ditulis oleh Fakru Rozi Dia harus memakai metode musajar Ketika dia bertemu dengan Al Marwazi sekitar tahun 600an Atau di versi manuskrip 597 Dia ketemu Al Marwazi dan bertanya Ajari aku tentang ilmu nasab Dari semua pelajaran kayaknya ilmu nasab Belum aku pelajari Al Marwazi memberikan tawaran Mabsut atau mansur Mubasat atau musajar Mabsut itu tidak bisa aku pahami Berarti kan harus dipilih dengan Musajar Seharusnya Asajir al-Baroka itu Redaksinya adalah Umar punya anak Punya keturunan Di antaranya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar Cek Asajir al-Baroka Pakai metode itu enggak Asajir al-Baroka pakai metode Mubasat Mungkinkah seseorang yang diberitahu ilmu Metodenya cuma tunggal Dia bisa Memberikan informasi Dan bisa Mencetak kitab nasab Dengan metode yang lain Itu ketidak masuk akalan Yang paling Pengen saya tunjukkan ke Kiamat Tapi belum dijawab juga Itu untuk menjawab ya Tahjibul Ansap itu bisa Dianggap membatalkan atau tidak Saya itu enggak bisa Menilainya seperti itu Kalau penilainya tidak disebut Apakah itu Berarti Tahjibul Ansap membatalkan Saya jawab tidak Itu mafumnya kan Mafum berarti kan Kita ambil 50-50 lah Berarti membatalkan Juga tidak Karena tidak disebutkan Terus Tentang Haplogroup Azmat Khan Eh test DNA Aduh ini karena nyebut sebuah hano ya Saya itu mempercayai cekcok ini Jika benar bisa disebut cekcok Itu ke cekcok antarkeluarga biasa gitu Azmat Khan menurut versi yang paling sakih Dari manuskrip yang sudah saya lihat Itu kan dari Bani Amil Fakih Itu kan pamannya dari Fakih Ilmu Kodam yang tadi Mbak Alawi sekarang itu semuanya kan 100% nya kan keturunan dari Fakih Ilmu Kodam Fakih Ilmu Kodam punya paman namanya Amul Fakih Amul Fakih itu yang menurunkan Wali Songo Jadi ini cekcok kakak beradik biasa gitu Misanan lah ya Misanan cekcok udah biasa Saya enggak pernah melihat ini sebagai Isu-isu yang personal bagi saya Saya kenal Ustadz Kusen itu sudah lama Orang itu bisa dinilai dari rekam jejaknya Saya sejak dulu main media sosial itu sekitar 2009 Twitter saya itu paling tua dan semuanya cintang biru Cie dong, cie Cintang biru semua itu saya melakukan konflik dengan siapapun Terakhir itu saya membuya Arozi Hashim Terakhir saya membuya Sakur Terakhir saya membuya Uli Lapsor Abdala Ya rekam jejak saya seperti itu Saya selalu berusaha untuk belajar dengan cara seperti ini Aneh memang Tapi itulah cara saya belajar Saya asegap atau tidak saya bukan asegap Saya bukan alapsi jika itu Ada gosip-gosip itu keluar Kayak imbat pun meminta maaf Ketika dia berkata kepada seseorang di sebuah channel Saya itu melihat teman labas sudah enggak objektif Karena aku melihat sebuah lukisan Saya itu ngirim WA ke beliau dan beliau minta maaf Setelah itu kan beliau enggak memanggil saya Habib lagi kan Saya enggak pernah membuat alih itu sebagai relevan Saya pun enggak pernah mengugah komentarnya kia imbat yang meminta maaf Apa kepentingannya Yang punya kepentingan itu kan kia imbat bukan saya Kepentingan politik saya enggak tahu Harus kia imbat sendiri yang menjawab Tapi saya bisa menjelaskan hal ini secara ilmiah Ini ada pendekatan historis Tes dia ini bisa atau tidak Kecuali jenengan bisa menjawab Bisa membaca statistik atau tidak saya berani jawab Saya perlu ngerti dulu sejauh apa mukhotob saya ini Gitu Selevel atau tidak Bisa statistik minimal Saya ngomong kosong ngomong DNA itu Semua enggak ada yang tahu Statistik minimal Kalau anda bisa jenengan bisa statistik Saya bisa tunjukkan semua haplog grupnya Azmat Khonsam dan Mbak Alawi Dan kita tunjukkan siapa yang paling sahih nasabnya kepada Hasan dan Hussein misal Itu kalau anda bisa statistik minimal Ada yang bisa statistik? Statistik sederhana Tuh kan enggak ada yang berani Terus yang terakhir apa ya? Lebih dulu mana? Lebih dulu mana? Seingat saya kia imbat itu muncul di bulan November 2022 Sementara Mbak Har Smith itu ngomong sekitar bulan Januari Seingat saya di live-nya Dia kia imbat itu kan bikin tulisan bulan November Di amplifikasi sama CokroTV di Saffik Hashim Di CokroTV sama Geotimes Terus diunggah lagi sama Lora Aoying Kholili Kholil Itu di Alif.id Terus ditambah bulan Mei kalau enggak salah itu Saya baru notice permasalahan itu Mbak Har Smith ngomong saya ingat saya Januari Februari Mana yang lebih dulu kemungkinan kia imbat Tapi yang lebih dulu sebelumnya adalah Alidin Sekitar 2018 atau 2019 Konflik pertama dengan Kiai Ali Badri ya Tapi karena ini personal saya enggak pengen membahas itu Saya pengen tetap berbicara kepada satu hal yang sangat mulia Jangan hinakan penelitian saya untuk hal seremhe ini Tolong menghargai bagaimana saya mencari manuskrip itu Saya bukan Mbak Alawi tapi saya menjunjung dan sangat mencintai ilmu Jika saya anda ragukan bisa anda tanyakan kepada semua orang Teman-teman saya itu enggak bakal nanya Ini personal atau tidak Saya enggak pernah menjawab itu Semua teman saya percaya Karena saya punya rekam jejak Berani berkonfrontasi dengan siapapun Jangankan kia imbat Dulu itu kita berdebat sama kayak Indonesia Tanpa Jil Terus sama ulama Shia Itu lima orang saya tobat kan gara-gara Shia itu Enggak pernah saya viral Karena emang seperti itu Mas Usen Twitter Twitter saya stakof Anda bisa cari kata kunci tertentu Di sana dengan tokoh-tokoh yang sangat viral di masa lalu Ada saya di sana Jadi orang kan bisa dinilai di rekam jejak Saya enggak pernah melihat cek cok saya di media sosial sebagai kasus yang personal Saya enggak pernah melihat itu Maksudnya ada yang bisa digali lebih dalam dan lebih mulia dari itulah Terus yang terakhir Yang Asmaton tadi ya Saya butuh lawan bicara yang equal dulu Statistik minimal nanti kita bicarakan sahih atau tidak Kalau enggak nanti saya monolog Saya menjelaskan ini jenengan enggak percaya Kalau jenengan bisa statistik kan bisa mendebat gitu loh paling enak gitu Tapi kalau misalnya enggak ada ya enggak saya jawab enggak apa-apa enggak Yang tanya DNA mana jenengan enggak Kalau jenengan bisa tes Saya enggak bicara tentang materi DNA nya Saya percaya silsilah itu fenomena biologi Biologis maksudnya Dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi Tes DNA salah satunya Tapi karena silsilah itu Ditulis namanya oleh orang di masa lalu Orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana Makanya ilmu sejarah itu masuk Saya mencarinya di sana Jadi selama tes DNA masih belum Masih mutamal Ya idawarudul ihtimal Sakotobil istidulal Ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu Mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil Ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil Mungkin gitu ya Tidak apa-apa silahkan dilanjutkan Sampai jam berapa ini Ada lagi enggak? Kalau enggak mending Belum bisa jadi Saya masih belum melihat Untuk family 3DNA Database nya itu bisa meng-cover semua orang Saya kasih contoh Kemarin Gus Umar saya kasih tau Haplo grupnya Musa Al-Kazim apa kan? Ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ya Mengisbatkan ke Musa Al-Kazim Ngerti haplo grupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplo grupnya Musa Al-Kazim Ngerti enggak? Enggak, Musa Al-Kazim itu dari family 3DNA Bukan keturunan Imam Hussein Masuk akal enggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temenmu yang ngerti DNA Atau Radin Faqe Haplo grupnya Musa Al-Kazim Di family 3DNA Itu tidaklah keturunan dari Imam Hussein Masuk akal tidak? Jadi reduksi ya Jadi gini Keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A Kelan A itu dites semua Dan direduksi Ada satu komponen yang mirip Makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip Haplo grupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional Yang bikin aneh itu database-nya Jadi itu kan perusahaan swasta Mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang Terus dicarikan Ada sifatnya promosi Promosi haplo grupnya Imam Ali Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan Ini yang paling fatal Itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran Bahwa saya membatalkan nasabnya Azmat Itu yang batal bukan saya itu Haplo grupnya itu meleset Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim Cek anda sekarang Tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu Musa Al-Kazim di family 3DNA bukanlah keturunan Imam Hussein Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong Musa Al-Kazim ngerti kan? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim Anak dari Jafar Al-Sodek Itu keturunan Imam Hussein itu Tapi kenapa di haplo grupnya Bukanlah keturunan Imam Hussein Ada teman dari Azmat Khan disini Lemparkan isu itu kesana Saya jamin gak bisa jawab Karena data itu real time Dan itu shohih bukan keturunan Imam Hussein Itulah yang bikin saya kecewa kemarin Kenapa kau langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh Karena haplo grupnya kan juga bermasalah Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah Yang gak bisa saya pakai sebagai dalil gitu Yang pasti Musa Al-Kazim bukanlah keturunannya Dan ada beberapa haplo grup yang Bani Kotadah tadi Dan juga Vilalien Bukan menjadi Husaini dan Hasani Kan aneh gitu Bani Kotadah tadi yang saya kasih tunjuk Musa tadi Itu haplo grupnya bukan keturunan Imam Hussein coba Kecuali jadangan bisa baca statistik Saya buka Tapi kalau enggak ya saya kasih tahu info itu Tanyakan kepada orang yang bocorin Saya tunggu Nanti malam Saya nanti malam naik kereta Apa jawabannya dari Naat misalnya Saya itu kenapa gak meliti Wali Songo Mereka gak terbuka kan Mbak Alawi sangat terbuka Di Jakarta itu saya disambut Manuskrip dikasih semua Saya ke Pekalongan Ada orang nyebutnya Ranji Aduh itu istilah apa ya Kayak tong gitu Isinya itu manuskrip itu ternyata Umurnya tua banget Mbak Alawi ngasih tunjuk saya itu Wali Songo enggak Malah pada benci sama saya Ya karena saya mendukung Padahal setelahnya saya ngomong ke Kiahanan Dia pengen meneliti Itu Wali Songo Enggak ada yang buka Kenapa saya enggak meneliti Wali Songo Dari mana Lawang datanya itu saya enggak punya Kalau Mbak Alawi saya dikasih Ustadz Yaki Maktab Daimi Itu enggak sih Saya ke Jakarta ketemu beberapa orang Ada yang paling tua sesepuk Ini isbat nasab saya Saya dikasih Jadi silsilnya saya tulis Saya lacak lagi Saya reduksi lagi Saya deduksi lagi Mbak Alawi sangat terbuka Ya mungkin khawatir Enggak dianggap cucu Nabi Mungkin ya Mungkin ada seseorang yang meneliti Silsilah mereka Yang kebetulan itu isbat Ya mungkin terbuka gitu Tapi kan saya juga mengisbatkan Wali Songo Sebagai keturunan Rasul Tapi sampai sekarang enggak pernah dibuka Pertemuan pertama nanti Dengan Wali Songo Bani Wali Songo Itu tanggal 26 nanti Di Jakarta pada Suka Ada pertemuan private Yang kemungkinan saya itu Diundang untuk bertemu dengan Kiah Imad Ini kisih-kisih sih Ketemuan tanggal 27 Di Banten itu enggak jadi Kono nanti ada skema Kayak Perang Badar Wah Perang Badar Jadi lima lawan lima kan itu Saya Siapa itu Hanif Alatas Menantunya Rizik Sihab Terus siapa Tugiri Kiai Kurtubi Sama Maktab Daimi Itu ngelawan Kiah Imad Ini kayak Jorok gitu Enggak asik gitu Kayak debat-debat kayak gimana gitu loh Kayak Ngadu-ngadunya jelas banget gitu Ini statement saya Kebetulan enggak direkam Jadi saya berani aja ngomong Jadi gitu Kenapa saya Saya sangat tampil sebagai orang sholah gitu Temen saya enggak pernah meragukan saya itu Ini kayak Kusen Ustadz Kusen Itu kenal lama itu Biar bisa membucurkan kepada siapapun Saya punya aib apa misalnya Enggak ada aib saya Pinter aja nih bunyiin ya sebenernya Kalau enggak ada percayaan bisa saya kembalikan Ada pertanyaan lagi? Saya enggak bisa jawab Enggak bisa jawab Itu itu Masih ada ini kayaknya Mau go Ustadz maju Ustadz Yang lain mungkin mau nanya lagi siap-siap maju ke depan Agak merapat ke pusat suara Ke mic Mic depan Operator Mic penanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Mungkin pertanyaan saya Terulang karena saya terlambat Yang pertama Melanjutkan beberapa pertanyaan yang Sudah ditanyakan oleh penanya tadi Tentang Hubungannya dengan Pilpres Saya pernah mendengar Dulu ketika tahun 2019 Prabowo itu punya kuda Kudanya Prabowo ini adalah keturunan kudanya Amr Yang bisa meloncat ketika perang hondak Dia punya kuda keturunannya Kudanya Amr Ketika perang hondak Kemudian Kemudian Di Jogja Ada daerah Di Jogja Ada daerah di selatannya Gondomanan Itu namanya Sayidan Yang Pasti identiknya adalah wilayah Sayid Kemudian di setiap kabupaten Dan itu ada kampung Arab Bahkan di Bondowoso itu terkenal Tarimnya Indonesia Apakah metode-metode asar seperti ini Bisa dikatakan ilmiah juga Dan bisa dijadikan landasan Atas bantahan Beberapa Pernyataan Pernyataannya Kiai Imad Yang kedua Saya juga mendengar dari beberapa teman Polisi dan Intel Bahwa Perputaran uang Selama konflik nasab ini Diperkirakan sekitar 5 triliun Termasuk dari Youtube Apakah kita masuk dalam konflik sosmed ini Apakah kita tidak termasuk orang yang Masuk di dalamnya Menjadi mesin perputaran dolar ini Yang ketiga Dari beberapa paparan tadi Yang disampaikan oleh Gus Rumail Itu hanya terkesan bagi saya Mohon maaf Hanya bagi saya Terkesan Lebih mengedepankan Memanggil Gus dan Kiai Daripada memanggil Habib Kepada Habib Rizik dan sebagainya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kurang paham Itu silsilah nasab Jadi saya disini ada Apa namanya Saya lihat di YouTube ini Silsilahnya nasab guru sekumpul Karena dari tadi mungkin Dari teman-teman apalagi mahasiswa mungkin Tidak tahu Ini runtutannya itu sudah ada Dari tadi kan tidak disebutkan Siapa itu Ubaidillah Abdullah itu siapa Anunya Kalau bisa Masukkan dari kita Itu dibuatkan Silsilah dari Rasulullah Muhammad Ini sekian Sampai ke Ubaidillah Disini kan Ditulis kalau disini ada Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir Bin Ja'far Al-Saudiq Bin Ali Al-Wuraydi Bin Muhammad Al-Nagib Bin Isa Al-Rumi Sampai kepada Rasulullah Jadi rentangnya ini kan Nasab Alawi ini Berada di Abdullah dan Ubaidillah Setelah Ubaidillah ini Ada tadi penjelasan Dari Antum itu Alawi Asadah Disini Jadi kira-kira Ini runtutnya Berapa tahun ini Dan ini kan Yang menjadi Akar masalah dari Ini yang pertama Yang kedua Gus Rumel mungkin Sekedar Observasi Antum Lebih otentik itu Ketika ada Tadi seperti yang Dari Attaquat tadi Ini saya dengar Ini sekilas hanya Info dari Magbarah Ubaidillah Ini ada diaman Kalau ini bisa Antum foto Mungkin Sekedar penguat Ini juga lebih Dan mungkin Antum juga mungkin bisa Apa namanya Bertanya kepada Sadah Alawi Yang memang Yang ada di Tahrim Ini menarik sekali Menurut saya Ketika anda jelaskan Dipaparkan lebih baik Dan itu runtut Pas Dari tokoh Tahrim Umbamanya Itu saya kira lebih Lebih menguatkan Kepada kita Karena Kita lihat di video Hal Habib Ali Al Jufri itu Ketika ini sudah banyak Yang tahu mungkin Ketika beliau itu Mengawarkan tentang Imamah Imamah beliau yang didapat Dari guru-gurunya Itu ada Sampai kepada Rasulullah Dan ini yang Membuat kita mungkin Yakin Yakin dengan Keberadaan Dengan Ubaidillah Dan yang terakhir Ini mungkin Saya tanyakan kepada Pemateri yang kedua Mungkin Abu ya Haji Muhammad Hasan Ini Ini Biar-biar Hidup juga Kalau itu Nasab itu Dari Gen laki-laki Dari gen laki-laki Terus Kalau kawin Dengan Perempuan Perempuannya Kawin dengan orang biasa Anggaplah Dari Umbamanya Dari bangsa Kribumi Ajami Tetapi mungkin Nasabnya mungkin Wali Songo Mungkin lah ya Apakah Terakhir ini Kan agen itu ada pada mereka Agennya itu Mesti ada kan Apakah ini juga Apa ya Termasuk masih Keturunan dari Rasulullah S.A.W. Ini yang mungkin Saya tanyakan Mungkin itu saja Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Saya ulang Pertanyaannya Pertama Tertarik tidak bahas Kudanya Prabowo Ini terserah ya Cuma Cuma ada beberapa Identifikasi nama Di Jogja itu Ada nama Saidan Di Rembangnya juga Ada namanya Sedan Kemudian ada Kampung Arab Apakah bukti-bukti Perkampungan itu Bisa menjadi bagian Dari Data Untuk Autentikasi Nasab Begitu ya Kemudian Ini ada rumor Kayaknya Ada juragannya Konflik Nasab ini Sampai menghabiskan Dana 5 triliun Ini Kalau begitulah Jenengan yang diuntungkan Ini Kita tidak kebagiannya Itu Itu bagaimana Bisa dijelaskan tidak Tentang Ada Funding Daripada Konflik Nasab ini Kemudian Ustadz Ahmadi tadi minta Bisa dibuatkan Skema Nasab Dari Rasulullah Sampai ini Sampai Ke Ashakran Sampai ke Alawin Sekarang ini Kemudian Ada yang minta Dokumentasi Makbarah 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 siapa tadi Ubaidillah Oh iya Ada yang terlupa Dari Pertanyaan Ustadz Daud Itu Jenengan kok lebih suka Nyebut Gus Fuad Daripada Habib Rizik Kalau Habib Rizik Kok Rizik siap Apa karena semarga Yang terakhir untuk Giai Tentang Kafa'ah Ketika Seorang Syarifah Menikah dengan Orang Peribumi Apakah kemudian Keturunan Rasul Itu terputus Gitu ya Mungkin itu Nanti Langsung ditutup Doa oleh Giai Yang kuda kita skip dulu ya Yang kuda skip dulu Terus soal perputaran uang Itu model bisnis biasa itu Tadi 5 triliun Yang paling kaget itu Ketika ada Mobile Legends itu Berapa triliun itu Yang berputar itu Gara-gara kasus itu Jadi ini Apakah kita menjadi kurban Atau menjadi customer Saya bukan content creator Tapi saya peneliti Memang bener Sekitar 4 sampai 5 triliun Itu uang berputar Di beberapa bulan terakhir Untuk Hanya untuk isu nasab Jadi yang untung itu siapa Yang untung ternyata content creator kan Youtuber-youtuber seperti Zaini Hanif Farhan Mohsen Official Ghos Hasan Sarif Yang mengkapitalisasi Hal ini sebagai konten Itu diuntungkan Dan kita sebenarnya kan korban ya Kita korban Gak ngerti apa-apa Yang bikin konten Tidak analitik Ternyata kita tonton terus Kita jadi benci Terus saya itu ngerasain dulu itu Saya itu Tanpa alasan denger kalimat Yahudi itu bisa benci Tanpa Tahu alasannya Ya karena sejak kecil diajari Kalau Walantar doang kal Yahudi Walanasoro gitu Tahu-tahu pokoknya Benci aja gitu Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu Kalau daya kritisnya itu gak nyala ya Gitu Jadi banyak orang yang berusaha Mencari uang ya Dari Youtube Untuk kasus ini Itu hakon itu Itu bener itu Kebetulan saya bukan content creator Bikin konten Paling seminggu sekali Itu pun kalau ada kiaimat nulis Kalau enggak Ya enggak Kosong mungkin lah Terus yang kedua Soal Oh Saidan Bisa jadi bukti enggak? Tidak Saya itu gini Orang Hadromi itu Dikenal lewat genealoginya Dari Saya itu bukan orang Hadromi Tapi saya itu Asakov Saya alatas Dari kabilahnya Jadi orang Hadromi punya satu kriteria Agak-agak asobiah memang Mereka dikenal bukan karena negaranya Nasionalismenya Tapi dikenal lewat kabilahnya Gitu itu satu karakter Makanya setiap kali ke beberapa tempat Mereka berkumpul dengan sesamanya Dan saya kira hal seperti ini Tidak terjadi hanya untuk kalangan Hadromi ya Karena mereka kan Ya imigran Kita pakai kalimat itu Mereka imigran Hal yang sama juga terjadi kepada kalangan Cina Dan jangan Cina juga Orang Jawa yang merantok ke Papua pun Berkumpul dengan orang Jawa sendiri Betul? Itu sepertinya sikap manusia biasa itu Gak ada yang spesial dari sana Terus dianggap Hingga akhirnya terbentuk sebuah sikap Kayak sosial Misal di kek di kota saya itu Cenderung Stereotapnya itu pelit Mbak Udeh Orang Cina yang kek Itu paling pelit itu Saya ketemu orang kek yang sangat loman Dermawan Ternyata itu stereotip Kenapa kok orang kayak zaman dulu Sudah beda Dulu itu kita Memang untuk urusan makan Kena diskriminasi Kita kena pungut Dipalak terus Makanya kita agak pelit Sekarang udah beda Bikin konten udah kaya Terus nyari makan-makan Itu stereotip Dan itu hal yang biasa Dan bisa terjadi kepada siapapun Tidak hanya orang-orang Hadromi Tidak hanya orang Cina juga Orang Jawa pun Ketika ke Kalimantan Berkumpul dengan Jawa-Jawa-Jawa Nah bisakah itu dipakai sebagai Bukti material mengisbat Saya tidak Kabilah itu bisa disakikan Dengan cara tadi Mukaddimatul Apa Fiil minlansab Itu bisa dipakai Salah satunya Surah Wasifado Ada yang nasabnya dibatalkan Tapi saya tidak memakainya tadi So Sukutobariyah Di Hijaz Itu dibatalkan Ibrahim bin Mansur Itu faktual baru-baru aja itu Terus selanjutnya Dokumentasi di Bank Poro ada Kemarin sudah dapat sampai Oman Kesultanan Oman Tempat pertapaan Saya pakai pertapaan Tempat pertapaannya Sokheb Mirbat Alhamdulillah juga sudah Jadi Saya itu ngerasa Wali Songo Zuriahnya itu punya satu karakter Yang sama Senang bertapa Senang kumul Beberapa datuk-datuknya Alawin itu seperti itu Kenapa Ini mungkin jadi hipotesa Kenapa baru Sejak abad ke-8 Alawin baru notice Dinotis oleh ulama Karena seringnya kumul Itu kan budaya Yang sama persis diwariskan oleh Songo kepada kita kan Mungkin Mungkin Karena gen Ya sebagai kakak adik mungkin bisa berbeda Itu sebuah 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 kenistayaan Tapi ada satu yang agak mirip Salah satunya itu Menyukai puji-pujian Gending yang diciptakan Wali Songo Lantunan Sintudurur sama gending yang diciptakan Wali Songo itu kan seharusnya mirip Sama-sama musik Ya entah dengan menerjemahkan seperti apa Itu sama-sama musik bagi saya Itu kan ada intonasi Ada lantunan Ada takte Yang Dika Dilantunkan seperti ini Hati menjadi agak Agak apa Tersentuh Bisa nangis juga Ada kali lantunan itu kan Bisa membuat manusia itu cukup paradoks Manusia kan bisa menangis ketika dia Bahagia Tapi di waktu berduka pun dia bisa menangis Yang dilakukan kan sama Menangis ya Dia bahagia gitu Terus yang terakhir soal Apa itu Apa itu Oh ya di PBNU Saya udah nanya ke Mas Yahya Hal ini itu harus diselesaikan oleh Struk Apa Non struktural ini Gak boleh dibawa-bawa atas nama NU Karena ini perkara terlalu sepel dan tidak ada masalahat Masalahat itu muncul bagi orang-orang yang membenci saja itu Mereka saling membenci Ngapain NU ngefasilitasi orang yang saling membenci Untungnya apa Beda kalau ini ada kemasalahatan Misal Kayak kemarin itu Isu tentang Perampasan aset Itu kan ada manfaatnya Orang koruptor Duit rakyat juga Kalau ini kan ada dua orang yang bertikai Atau dua kabilah yang bertikai Masa NU harus digerit-gerit untuk perkara yang tidak masuk akal seperti ini Kemasalahatannya apa Itu bisa diselesaikan secara Kultural gitu Terus yang terakhir Kenapa saya memanggil Habib Rizik Saya sesakali memanggil Habib Kalau Bahar itu seumuran sama saya Kadangkali saya memanggil orang yang sepantaran dengan saya itu dengan nama Kalau orang baru saya pasti memanggil Gus Tapi kalau udah lama seperti Hussein tuh Saya gak pakai Ustadz lagi Gak pakai Lora lagi Pasti Chen gitu Atau Ke paling kenyalah ya Gak ada motivasi Saya sering bertemu sama anak-anak kampus yang kuliah di Barat Sering nyebutnya nyama Masu Geng yang nanti jadi Panitianya Wali Songo itu saya memanggilnya itu nama Geng gitu Udah lumrah itu Di kalangan intelektual di Ciputat itu memanggilnya nama Jadi tolong jangan dibawa ini ke personal ya Kenapa saya memanggilnya Gus Ya karena saya ada di rumah hantum semua Masa saya harus nyebut nama Gila apa Pulang-pulang masa gak ngormatin tuan rumah gitu Saya harus memanggil dengan cara yang dipakai adatnya disini Kalo temen kenal akrab kayak Hussein itu Sesekali keceplosan Saya gak manggil Langsung nama itu Udah jadi kebiasaan Saya yang manggil yang dari sini Habib Industri disini tuh Hussein Ja'far Asal Ya Hussein juga Mohsin Labib Pendiri Nganu Ya langsung nama Terus Ustadz Taufik Karena beliau Ustadz Saya panggil Ustadz Kalo Alim Ya saya panggil Habibnya Kalo enggak Ya saya gak panggil Syahidnya Biasa aja itu Kalo saya berumah Bertamu ke rumahnya Ya gak mungkin saya panggil nama kan Mau dikasih makan Halo Bro Kalo enggak kan Halo Yit Halo Beb Gitu lah Itu ramah tamah manusia Jawa biasa Masih ragu kalo saya itu bukan orang Jawa Itu bagi saya Cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi itu terkait dengan budaya egaliter Egaliternya orang Jawa Munggu Langsung ditutup doa Aduh ini kan pembicaranya Gus Rumel kok jadi saya yang ditanya ini Jadi begini untuk urusan apa ya Nasab Ketika Bapak atau Syed menikah dengan non syarifah Kalo kita berbicara gennya ya tentu pasti ada Gus Rumel tetap Tapi kalo kita berbicara fikihnya apakah anaknya nanti itu dapat warisan atau tidak Ya tentu itu sudah ada ikhtilafiyah tersendiri Utamanya mengenai masalah kafatun nikah Apakah nantinya kalo syarifah kemudian menikah dengan ajam Anaknya itu boleh menikah dengan syarifah juga Itu kan sudah kita tahu bahwa masuk dalam ranah khilafiyah Di tetimun beda syarifah Pas ternyata ikut madhabnya imam malik misalnya menikah dengan ajam Anaknya itu apakah boleh menikah Kalo anaknya laki nanti boleh menikahi syarifah lagi Itu kan ranah khilafiyah Jadi kalo pertanyaannya gennya apakah gen ada gen Rasulullah Ya kalo memang itu ahlul bed ya tentu adalah Kan namanya gen ini kan sampai akhir masa tidak akan hilang Begitu Tapi kalo kita berbicara mengenai masalah kafatun nikah Ia tinggal dikembalikan kepada pendapat masing-masing madhab itu Kalo kita misalnya mau ikut madhab syafi'i misalnya ya Kita ambil madhab syafi'i Jika ada seorang syarifah Kemudian menikah dengan ajam Punya anak laki Maka menurut madhab syafi'i ini tidak boleh lagi menikahi syarifah Ini dikembalikan kepada madhab syafi'i Kalo ente mau ikut madhab maliki boleh aja kan gak ada masalah Ya tinggal begitu aja Jadi kalo untuk urusan Pertanyaan apakah gennya itu ada di Rasulullah atau tidak Ya tentu gen itu ila yaumil qiyamah Tidak akan terbuang Dari kakek moyang kita Ada pun kalo berbicara mengenai hukum Dampak daripada pernikahan tersebut Ya kita kembalikan kepada perselisihan ulama itu Tinggal mau ikut yang mana kita Saya kira ini dan ini terima kasih atas pertanyaan yang keliru alamat ya Semoga saya kira cukup ya Ini sudah jam 12 lebih Langsung doa Saya terima kasih sekali kepada Gus Rumel Saya tadi malam sudah sampaikan kepada Gus Rumel bahwa Jangan kemudian berfikir audiennya ini nanti Kelas atas semua Ya sehingga mungkin ada sebagian yang gak nyambung Tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Ahmadi Beliau menginginkan agar apa sih titik masalahnya itu Ya kalau saya sudah paham Bahwa titik masalahnya itu adalah yang di Apa namanya Yang di kritik oleh Kiai Imad Yang dibantah oleh Kiai Imad Diantaranya yaitu Bahwa Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi Dia anaknya Ahmad bin Isha al-Muhajir Selama delapan abad kira-kira itu blackling Tidak ada literatur yang Menyatakan bahwa Itu merupakan putra daripada Ahmad bin Isha al-Muhajir Sehingga Bahalawi kebawah itu dibatalkan gara-gara Dia punya kakek yang namanya Ubaidillah tidak bisa dikonfirmasi Gitu Tapi itu dibantah tadi sudah sama Gus Rumel Ya dibantah Apa namanya Dengan beberapa hal diantaranya Bahwa tidak benar kalau tidak ada yang menyebutkan Gitu Gus Namun itu kita tunggu Gus Kita tunggu Jadi restorasi dari yang masih belum di restorasi Manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan oleh Gus Rumel Saya kira itu menjawab Dari pertanyaan-pertanyaan dari Kiai Imaduddin Dan yang segerbong dengan beliau Nah saya kira kalau memang tadi malam saya tanya Apakah Gus Rumel itu sudah menemukan Dari abad keempat kelima ke enam ke tujuh ke elapan Literatur yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isha Beliau jawabannya sudah sudah ditemukan Tinggal menunggu ini Menunggu Saya boleh tanya Gus ya Gus Rumel ini siapa yang biaya ini Sampai depak ke Turki itu Masa biaya TB itu Jangan politis juga ini Tak jangan dijawab itu Biarkan rahasia saya dengan Gus Rumel saja Jadi begitu Jadi Alhamdulillah kita punya Gus Rumel Saya katakan ke teman-teman sayang Habib Untung inti ada Gus Rumel itu Ya kalau enggak Maka tidak ada yang bisa melawan Dalam tanda petik Kiai Imad itu Karena saya baca dari Dan saya dengarkan Dari konten-konten Youtube yang membantah Kiai Imad Itu kebanyakannya hanya membantah Metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad Jadi yang berusaha Oke sepakat dengan metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad Ayo ini akan saya buktikan Itu hanya Gus Rumel Ya tepuk tangan untuk beliau Memang sebetulnya Kalau metodologi yang dipakai oleh Kiai Imaduddin itu dipaksakan Ya banyak nanti sebetulnya Yang akan terbantahkan itu banyak Tapi ala kulihal dengan usaha yang dilaksanakan oleh Gus Rumel Ini sudah menyelamatkan Habaib-habaib dari Dari apa Akan dihina oleh pribumi itu Wah itu saya hangat khawatir sekali Waduh ini kalau tidak ada yang bisa membuktikan cara ilmiah Gimana nasibnya Habib ini nanti di Indonesia Saya bilang begitu Nanti pengajian-pengajian nggak bakal diundang mereka itu Ya Alhamdulillah Insyaallah masih terselamatkan oleh usaha yang dilaksanakan Oleh Gus Rumel yang Sudah diklarifikasi oleh beliau Beliau bukan Habib ya Yang dirumorkan beliau asgaf Nggak bener berarti Ternyata ini Al-Basri ini Saya itu kakek saya Basri Makanya saya sebut Al-Basri Satu keluarga dengan saya Amin Jadi begitu Jawaban saya Mudah-mudahan pertemuan ini membawa pencerahan-pencerahan bagi kita semua Dan Insyaallah Kalau Penelitian dari beliau Manuskrip-manuskrip yang sudah beliau temukan itu berhasil di restorasi semua Saya minta datanya ke beliau itu Sangat penting Saya kira itu merupakan Hasman Lin Niza Jadi menutup pintu perdebatan yang sekarang lagi hangat di dunia media sosial ataupun dunia nyata Selamat mendengarkan tadi ya Mudah-mudahan ada yang difahami meskipun tidak 100% Dan Insyaallah kita termasuk orang yang Man salaka tariqan yal tamisu fi ilma Sahalallahulahu tariqan ilal jannah Amin Terima kasih